Bukannya lucu ya, kayak kamu lucu. Halo, dengan Mbak Dewi. Iya Mbak, perkenalkan, saya Randy. Saya dapet informasi kalau Mbak Dewi ini manajer dari beberapa influencer ya. Iya Mbak, saya sedang butuh beberapa influencer yang memang insightnya sedang tinggi. Ini mengenai anak yang hilang. Oke, baik. Nanti saya kirim file yang untuk di-upload sama mereka. Dan saya juga minta invoice ya, untuk pembayarannya. Terima kasih banyak. Satu persatu tugas dari Pak Lula selesai. Oh iya ya. Harusnya kan malam ini saya ada test food. Saya telpon WO-nya deh, untuk di-reschedule. Halo? Iya, ee... Mohon maaf. Apa test food-nya bisa di-reschedule jadi besok? Iya, kebetulan malam ini saya malah ada urusan mendadak. Apa bisa? Oh, jadi bisa? Alhamdulillah. Yaudah, ee... Jadinya besok ya. Terima kasih banyak. Untung bisa diundur jadi besok. Laga saya. Maaf, Pak. Tita foto kopinya udah habis. Cuma habis aja dua puluh lembar. Dua puluh lembar ya? Iya. Mohon maaf, Pak. Ya udah, gak apa-apa deh. Makasih ya. Makasih ya. Iya, Pak. Aku mau keluar bentar ya. Mau kemana sih? Mau ketemu Rini di kantor Al. Serius kamu? Eh, tapi gak ada sesuatu yang mengkhawatirkan kan soal Andina atau Rena? Eh, tadi sih pas Mas Reni nganterin aku, Kak Al telfon terus kayak buru-buru gitu deh. Pokoknya kayak mengkhawatirkan gitu aku juga gak tau. Kalian tuh bisa gak sih? Jadi orang itu jangan panikan. Harus tenang. Nanti kalau ada masalah gak akan pernah bisa selesai. Nih, kamu ingat gak? Pas di kantor polisi, Al sempat bilang mau bikin selembara untuk cari Rena. Hmm? Dan sekarang aku sama Rini mau ngurus itu semua. Terus kita juga rencana mau bikin di sosial media. Terus kita share siapa tau kalau orang ada yang gak trai Rena bisa di-infoin juga ke kita. Ya kan? Ya kita berdoa aja ya, semoga jadi cepet ketemu. Ya pasti kan orang-orang juga jadi pada tau gitu setelah kita posting sosmed dan juga kirim selebaran. Eh, by the way, data informasinya mana? Biar aku bantu posting di sosial media. Kamu masih sama Rini, sayang. Semua informasinya, data-datanya. Aku ketemu sama dia, aku ambil, terkasih ke kamu. Ya? Masih ada juga nanti. Sayang. Eh, kamu gak fit? Gak, aku gak apa-apa. Eh, yaudah kamu jangan nih. Buruan itu kan udah dihitungin sama Rini. Gak enak, ya? Kamici, Kamici. Kenapa harus pera-pera saat gitu sih? Gak enak. Gak enak. Semoga Rena cepet ketemu ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Salam. Hati-hati. Kenapa sih, Kak? Ya, kenapa gak jujur aja sih kalo emang lagi enak badan? Ya, aku cuman gak mau Angga jadi kepikiran Kat. Dia kan harus bantuin Al sama Andin. Ya udah minum lagi, Kak. Ya. Makasih ya. Kak. Bentar lagi. Ya, Ren. Bro. Selebar ini masih belum banyak. Kita harus perbanyak lagi. Coba gue liat. Oke, bagus nih. Yaudah kalo begitu kita langsung ke tempat fotokopi aja. Perbanyak. Terus biar gak saling menunggu pas lagi difotokopi. Kita juga sebar. Ya? Boleh, boleh, boleh. Gue nyata. Minum dulu deh. Biar gak enak. Ya? Ini sebenernya udah gak terlalu mual kayak tadi sih, Kat. Udah mendingan kok. Kakak hamil kan, Kak? Ya... Beli tes pak ya? Gak. Enggak, gak, gak usah. Aku sih sebenernya belum ngambil hasil tes program hamil aku sama Angga di rumah sakit. Ya maksudnya kan kalo beli jadi tau gitu kalo kepastiannya kayak gimana. Ya tapi aku gak deg-degan, Kat. Udah gak usah lah beli tes pak ya. Biar besok aku sama Angga ambil hasil program hamil aku di rumah sakit ya. Ya udah terserah kakaknya. Hamil? Masa sih? Tapi kalo Sung gimana? Eh, gue ngurus aja. Oke oke. Halo, Kat. Oi, Kat. Maaf saya... 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 Lupa gak kabarin kamu. Saya tadi udah telepon orang WO-nya. Dan... Saya minta untuk reschedule test foodnya jadi besok. Jadi... Mereka juga seluju. Maaf ya. Gak jadi hari ini. Karena... Ya... Tugas pahal masih belum beres, Kat. Yaudah gak apa-apa kok, Mas. Yang penting kamu hati-hati aja ya. Iya. Itu pasti. Oh iya, Kat. Kamu tolong kabarin mama saya ya kalo test foodnya jadi besok. Kat. Kenapa kamu? Kok diem? Kamu bisa kan kabarin mama saya? Iya. Iya, iya, iya. Nanti pasti aku kasih tau mama kamu. Eh, Kat. Yaudah. Nanti saya telepon lagi ya. Ini saya lagi bareng sama kakak kamu. Yaudah. Kamu hati-hati ya, Mas. Iya. Ren, kita sebarin. Sebagian masih di alam sih. Masih ada ya. Yaudah. Tadi saya udah chat... Uya atau Boim. Dan mereka akan kesini buat... Bawa foto kopiennya. Yaudah. Kita bergerak gitu. Kenapa, Kat? Tas foodnya diundur. Jadinya besok. Terus Mas Randy nyuruh aku ngasih tau mamanya. Ya, kasih tau dong. Masa gak dikasih tau sih? Kat. Gak baik loh. Nyimpen perasaan ganjel kayak gitu. Apalagi sama calon mertua. Lama-lama tuh kamu akan terus berbohong demi menghindar. Iya sih, tapi... Tapi aku harus gimana lagi kak? Sekarang tuh rasanya ya aku belum apa-apa aja udah dijijelin ini itu gitu loh. Bingung aku juga responnya gimana. Ya kalo misalkan kamu gak suka atau ada perasaan ganjel. Lebih baik diomongin baik-baik. Jangan gak enakan gitu sama orang. Apalagi sama calon mertua. Nanti kamu sendiri loh yang menderita. Iya sih kak. Tapi sampe sekarang aku juga belum kepikiran gitu. Ngomongnya gimana sama Mas Randy. Ya selama aku masih bisa menghindar ya mungkin... Buat sekarang ya. Lebih baik menghindar dulu. Aku gak tau sih bener atau gak. Ya tapi jangan berlarut-larut ya. Gak baik soalnya. Iya. Yaudah kakak mau ke kamar dulu ya. Mau istirahat? Nih gak usah gak usah udah. Mau cuman ke kamar doang kok dianterin. Kakak bisa sendiri. Semoga itu... Bener ya. Amin. Semoga ya. Istirahat ya. Yaudah. Kau kamar ya. Jan betep hati. Kapan emas kita kotor sama Rina? Saya tangan ya. Udah kita banyak doa aja ya. Masrahkan semuanya sembuh Allah. Kita akan sudah ikhtiar. Sudah pakai segala cara. Semuanya lagi bantu cari. Sekarang tinggal di sini Allah. Ya? Iya. Pak, saya dan Pak Angga sudah bergerak untuk sebarin brosurnya, Pak. Kami juga sebarin di medsos. Dan tadi, saya suruh Uya dan Boim untuk ambil selebarannya. Dipotokopi dan sebarin juga, Pak. Influencer yang Bapak minta juga sudah mulai bergerak untuk mengupload informasi itu, Pak. Randy udah ini nih. Udah nyebarin selebarannya. Ini saya bantu share ke teman-teman saya juga ya. Siapa tahu mereka bisa share juga ke teman-teman mereka, saudara-saudara mereka. Aku bantu juga ya. Iya, iya. Ini saya kirimin ya selebarannya ya. Ya, kalau ya ada banyak orang yang lihat ya, Mas. Amin, amin. Mungkin bisa bantu kita untuk cari Rena. Amin, amin, amin. Atau mungkin nanti Rena sendiri yang ngeliat dan akhirnya dia pulang. Ya. Iya. Itu udah saya kirim coba, bukan? Iya. Bismillah, ya. Kenapa? Lihat deh. Fotonya Rena senang banget tuh, Mas. Dapet kuda poni dari kamu. Masih ada lagi nih yang lain. Iya, iya. Tuh. Bukanya lucu ya. Kayak kamu lucu. Bukanya lucu ya. 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 Terima kasih.